Halo teman-teman, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di channel berkebun sayur kali ini saya akan membuat mie ayam handmade pertama-tama kita siapkan baskom kemudian 1 gelas tepung terigu kemudian 5 sendok tepung tapioca 1 butir telur sedikit garam 1 ujung sendok saja ya lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata setelah adonan tercampur rata tambahkan sedikit air kurang lebih 80 ml lalu uleni adonan sehingga menjadi kalis setelah adonan kalis diamkan dulu kurang lebih sekitar 5 menit sebelum digilas selanjutnya siapkan tempat penggilasan lalu lalu gilas adonan menjadi tipis setelah adonan menjadi tipis seperti ini sudah bisa untuk dipotong-potong ya lalu potong adonan tipis-tipis dengan posisi memanjangnya setelah adonan dipotong-potong setelah adonan dipotong-potong taburi kembali dengan tepung ya agar tidak lengket satu sama lainnya selanjutnya siapkan panci untuk merebus mie-nya setelah airnya mendidih masukkan mie setelah kurang lebih 3 menit kemudian angkat dan tiriskan kemudian siapkan mangkok dan tambahkan minyak mie ayam kurang lebih 2 sendok makan untuk pembuatan minyak mie ayam ini bisa teman-teman lihat di video saya yang lainnya ya kemudian tuangkan minyak ke dalam mangkok dan diaduk-aduk ya rasa mie ayam ini enak dan kenyal-kenyal ya oke teman-teman selamat mencoba wassalamualaikum